Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Salasopadillah dari kelas 10 Ipadua akan mengaparkan materi tentang Umroh Umroh secara bahasa dapat diartikan sebagai basyarah atau berkunjung sedangkan menurut istilah Umroh dapat diartikan sebagai mengunjungi Ka'bah di Makkah dengan niat beribadah kepada Allah SWT Hukum Umroh ada dua, yang pertama sunnah dan yang kedua adalah wajib Haji dan Umroh merupakan satu rangkaian artinya jika melaksanakan haji maka wajib melaksanakan Umroh sehingga kewajiban haji berarti pula kewajiban Umroh namun demikian sunnah hukumnya melaksanakan Umroh di luar rangkaian pelaksanaan haji atau di luar musim haji selain itu ada pun macam-macam Umroh yang pertama Umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas haji dan yang kedua Umroh yang dilaksanakan dalam rangkaian haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji syarat Umroh yang pertama Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu selain syarat Umroh ada pun beberapa rukun Umroh yang pertama adalah ikhrab artinya niat untuk melakukan Umroh yang kedua tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan yang ketiga syaih yaitu berlari kecil atau berjalan kecil dari bukit Syafa ke bukit Baruah sebanyak 7 kali tahalul artinya mencukur rambut minimal 3 helai dan yang kelima adalah tertib yaitu melaksanakan Umroh dari awal sesuai dengan ketentuan setelah mengetahui rukun Umroh kita harus mengetahui tata cara Umroh yang pertama dari ikhrab dan mikat niat Umroh, tawaf, syaih, dan tahalul setelah mengetahui bagian-bagian Umroh hal yang tidak kalah penting yang harus kita ketahui adalah keutamaan Umroh yang pertama menghapus dosa yang kedua memperoleh ketenangan hati ketiga mendapat pahala yang berlipat ganda yang keempat meningkatkan iman dan taqwa yang keenam doa akan dikabulkan yang ketujuh memperoleh kebarkahan dan yang terakhir adalah dijanjikan syurga sekian penyampaian dari saya lebih kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh